Drama paling mengasihkan di dunia ini adalah drama keluarga. Entah itu adik vs kakak, suami vs istri, menantu vs mertua, orang tua vs anak, tetangga kanan vs tetangga kiri, penghuni vs penumpang, dan berbagai macam model lainnya, drama keluarga itu selalu manis rasanya. Nah, gue gak biasa nih ngomongin keluarga orang, cuman ada satu nih kisah nyata mengerikan yang berhubungan dengan keluarga. Seperti biasa ya, pada episode kali ini, gue mau lo coba tebak siapa pelakunya. Maka dari itu, gue mau lo perhatikan baik-baik kasus di dalam video ini dari awal sampai akhir. Jadi, pada kasus ini ada sebuah keluarga bahagia yang tinggal bareng, awalnya. Iya, awalnya mereka semua bahagia, tapi dikarenakan 1-2 hal, salah satu anggota keluarga ini diusir. Gara-gara hal ini, secara misterius ya, muncul penghuni-penghuni baru yang mengobrak abrik satu rumah keluarga ini. Tapi sebelum kita masuk ke detail kisah nyata mengerikan kali ini ya, hai semua, nama gue Ewing, dan jangan lupa untuk subscribe, terus juga nyala ini notifikasinya, lalu sebarkan video ini ke semua teman-teman lo yang sekiranya suka cerita-cerita mengerikan berdasarkan kisah nyata. Kalau udah siap, langsung aja kita mulai kisah nyata mengerikan untuk episode kali ini. Pertanggal 16 Januari tahun 1984, ada sebuah keluarga yang tinggal di Maryland, Amerika Serikat. Keluarga ini terdiri dari suami, istri, dan kedua anaknya. Suami di dalam keluarga ini bernama Bob Swartz dan istrinya bernama Kay Swartz. Lalu kedua anaknya mereka bernama Larry dan Annie. Nah, pada malam itu, suasana di luar rumah itu lagi sedang hujan salju. Karena suasana di luar rumah ini dingin ya, mereka berempat itu semua ngumpul tuh di meja makan untuk menikmati hidangan makan malam. Diketahui ya, sang istri atau sang ibu atau si Kay ini itu sangat suka banget tuh dengan waktu di mana mereka itu ngumpul semuanya di meja makan. Ada momen sunyi mendamaikan ketika mereka berempat itu duduk rapih di meja makan, terus berdoa bersama, lalu makan juga sambil ngobrol satu sama lainnya. Walaupun ini adalah momen bahagia yang mendamaikan ya, pas Kay lagi makan, matanya itu tiba-tiba berair. Keluar tuh air matanya. Larry, anak pertamanya Kay yang udah berusia 17 tahun, ini nanya dong kayak, ibu, ibu kenapa menangis? Pas itu ya, Kay lalu menyeka air matanya dan bilang ke Larry, eh nggak, nggak apa-apa kok ya. Tadi cuma keingetan sama Michael. Pas Bob mendengar jawaban dari Kay, dia langsung berdiri dari kursinya, mendekat ke Kay dan memeluk erat Kay. Bob berusaha menenangkan Kay yang sekarang malah menjadi menangis. Pada saat memeluk istrinya ini, Bob juga teringat tuh dengan perjalanan hidupnya, perjalanan pernikahannya dengan Kay. Khususnya adalah Bob teringat dengan seorang pria yang bernama Michael. Jadi pada tahun 1970, Bob pertama kali tuh ketemu dengan Kay. Kita flashback dulu ya ke perjalanan hidupnya Bob. Pada tahun tersebut, Bob masih menjadi mahasiswa nih di Universitas Maryland, Amerika Serikat. Dan untuk pertama kalinya, itu melihat Kay lagi berjalan di parkiran kampus. Kay pada saat masih dia kuliah, dia terbilang sebagai prima dona di kampusnya. Kay adalah tipikal mahasiswa yang tinggi, rambutnya berwarna coklat berkilau, dan senyumannya tuh manis banget untuk diliatin. Bisa dibilang bentukannya Kay ini kayak mahasiswa yang juga nyambi jadi selebgram. Sementara itu, Bob ini adalah mahasiswa yang oke badannya tinggi, tapi badannya tuh agak gede, agak gemukan. Terus rambut di kepalanya itu udah mulai menipis. Entah kenapa ya, Bob ini kayak mengalami kebotakan atau kerontokan rambut pada usia yang masih terbilang muda. Nah, pada saat Bob pertama kali melihat Kay, dia begitu terkesimah dengan Kay. Bisa dibilang, cinta pada pandangan pertama. Tapi, dikarenakan Bob pada waktu itu minder ya, dia nggak berani tuh nyamperin Kay untuk kenalan. Bob urungkan niatnya untuk deketin Kay. Walaupun begitu, untuk beberapa hari selanjutnya, Bob lagi-lagi nih dari kejauhan melihat Kay. Dan setiap kali Bob pulang ke rumah, dia selalu aja masih terbayang-bayang dengan sosoknya Kay. Yaudah deh, pada suatu hari ya, Bob nekat tuh nyamperin Kay. Kay yang lagi duduk di area kampus. Pas itu, Bob ngajak kenalan. Dan Kay welcome aja nih dengan kehadiran Bob. Mereka pun ngobrol banyak nih. Dan dari obrolan ini, ternyata mereka punya banyak kesamaan. Mereka sama-sama mahasiswa yang teladan. Sama-sama menjunjung tinggi pendidikan. Sama-sama juga religius. Dan juga punya cita-cita untuk punya keluarga yang bahagia. Dari sinilah, mereka mulai saling PDKT, berpacaran, dan ujung-ujungnya, menikah. Tapi pada saat awal-awal masa pernikahan ya, Kay mendapati sebuah kabar yang tidak mengenakan. Setelah diperiksa ke dokter ya, Kay mengetahui bahwa dia tidak bisa mempunyai anak. Pas itu, Kay kecewa dengan dirinya sendiri, dan merasa takut juga kalau Bob ini kecewa dengan Kay. Seperti yang kita tahu ya, Bob dan Kay itu punya cita-cita untuk mempunyai keluarga besar yang bahagia. Pengen punya banyak anak lah. Cuman dikarenakan Kay tidak bisa hamil, artinya cita-cita mereka untuk mempunyai anak mendadak kandas. Walaupun begitu ya, walaupun Kay di vonis tidak bisa hamil, Bob dengan ikhlas menerima kondisinya Kay ini. Bob bilang ke Kay bahwa masih ada kok cara lain supaya kita bisa mempunyai anak untuk keluarga ini. Dari sini, mereka pun setuju untuk mengikuti program adopsi anak. Lalu pada tahun 1973, Bob dan Kay mengadopsi seorang anak yang bernama Larry dari Pantiasuhan. Pas itu, Larry masih berusia 6 tahun. Ketika pertama kali Bob dan Kay mengadopsi Larry, Larry ini merasa bahagia banget karena selama 6 tahun terakhir, dia kayak tidak mendapatkan kasih sayang orang tua secara sepenuhnya. Dia juga selama 6 tahun terakhir itu selalu aja pindah-pindah dari Pantiasuhan ke Pantiasuhan lainnya. Begitu diadopsi, Larry ini kayak bersyukur banget dan sayang banget lah sama Bob dan Kay. Bob dan Kay juga merasa bersyukur dan bahagia tuh ketika mengadopsi Larry. Menurut Bob dan Kay, Larry itu anaknya sopan, baik hati, periang, dan juga gemar nih pergi ke gereja bareng dengan Bob dan Kay. Karena merasa program adopsi ini sukses ya, Bob dan Kay mengadopsi satu anak lagi. Sekitaran tahun 1975, dua tahun setelah Bob dan Kay mengadopsi Larry, mereka mengadopsi satu anak lagi yang bernama Michael. Michael adalah seorang anak kecil, cowok yang umurnya sepantaran lah dengan Larry. Cuman beda beberapa bulan aja. Harapannya Bob dan Kay adalah Larry dan Michael ini bisa bersahabat layaknya kakak adik beneran. Tapi, tidak semudah itu, Ferguson. Diketahui ya, Michael ini sulit banget beradaptasi dengan keluarga barunya ini ya, si Bob, Kay, dan Larry. Jadi, ada cerita nih sebelum Michael diadopsi oleh Bob dan Kay, dikabarkannya Michael udah pindah panti asuhan itu 6 kali berturut-turut. Michael juga diketahui mempunyai trust issue dengan sosok yang lebih tua, sosok orang dewasa, atau sosok yang berkuasa. Lalu, Michael ini bisa dibilang juga berbanding terbalik dengan Larry. Kalau Larry ini sopan, baik hati, periang, patuh, dan penurutnya, Michael ini enggak cuy. Ditambah lagi, Michael ini termasuk anak yang sulit banget untuk bersekolah dan juga beribadah. Seperti yang kita tahu ya, Bob dan Kay adalah sosok orang tua yang selalu mengedepankan nilai-nilai edukasi dan juga agama. Dikarenakan Michael ini sulit bersekolah dan juga tidak taat beribadah, ya terjadilah cekcok diantara Michael versus Bob dan Kay. Nah, cekcoknya ini berlangsung terusan tuh selama bertahun-tahun. Bahkan, tetangganya Bob dan Kay juga tahu kalau mereka tuh kayak punya masalah tuh ya di keluarga ini. Bob dan Kay kayak berusaha tuh sebisa mungkin memberikan nasihat, teguran, reward, atau juga punishment kepada Michael supaya dia tuh mau rajin sekolah dan juga rajin beribadah. Cuman entah kenapa ya, Michael ini sulit banget untuk sekolah dan beribadah. Alhasil, Bob dan Kay akhirnya frustasi dengan Michael dan pada akhirnya, kayak, udahlah, terserah, lo mau jadi apalah, udah lah bodo amat, terserah. Nah, untuk mengurangi ketegangan di rumah tangga Bob dan Kay, mereka berdua pada tahun 1979 mengadopsi satu anak lagi. Pada tahun tersebut, mereka mengadopsi seorang anak perempuan bernama Annie yang masih berusia 5 tahun. Dikabarkannya, Annie terbilang sebagai anak perempuan yang mengemaskan. Dia juga dengan mudah beradaptasi dengan Bob, Kay, Larry, dan juga Michael. Bob dan Kay dengan mudahnya juga mengajarkan kebudayaan-kebudayaan atau nilai-nilai keluarga yang positif ke Annie seperti rajin belajar dan juga rajin beribadah. Selain Annie digemari sama Bob dan Kelly, dia juga digemari oleh kedua kakaknya, si Larry dan Michael. Bahkan ya, Larry dan Michael itu langsung berusaha tuh menjadi kakak yang terbaik, menjadi the big brother untuk Annie. Mereka kayak bertingkah laku-laki gitu ya dengan melindungi Annie dan juga sering banget bermain bertiga pada saat Bob dan Kay mengadopsi Annie, memang benar bahwa ketegangan di keluarganya itu menjadi berkurang. Tapi lama-kelamaan, muncul pandangan yang berbeda tuh diantara satu anggota keluarga dengan anggota lainnya. Pas ini ya, Michael notice bahwa Bob dan Kay itu kalau ngobrol sama Larry dan Annie, itu kayaknya penuh dengan perhatian dan juga kasih sayang. Sedangkan pas ngobrol sama Michael, itu kayaknya penuh dengan nada yang otoriter, perintah, dan juga ketegasan. Di satu sisi lain, Bob dan Kay juga sama halnya nih dengan Michael. Mereka notice, kalau Michael lagi berinteraksi dengan Annie, ya Michael ini kayak penuh dengan kasih sayang. Michael pun nurut kalau Annie minta tolong ditemenin belajar atau nggak ditemenin beribadah. Sedangkan kalau Bob dan Kay yang minta tolong atau yang nyuruh, somehow entah kenapa balasannya itu udah jutek terus nggak mau. Hal ini mengakibatkan peperangan lagi tuh diantara Bob dan Kay versus Michael. Michael kayak menuduh Bob dan Kay itu kayak pilih kasih dan memandang Michael sebelah mata. Bob dan Kay menuduh balik Michael bahwa Michael ini sulit banget sih untuk nurut dan jadi anak yang baik itu kayak... Kenapa sih lho? Nah, peperangan ini disaksikan oleh Larry. Larry yang menyaksikan perang diantara orang tuanya dan juga saudaranya itu berharap kalau rumah ini tuh bisa damai-damai aja lah. Bisa nggak sih? Larry mencoba tuh untuk ngobrol ke Michael. Cuman ya Michael ini orangnya emosian jadinya susah juga nih untuk diajak ngobrol baik-baik. Di satu sisi lain, Larry mencoba tuh ngobrol ke Bob dan Kay. Cuman ya mereka kayak gregetan dan bingung gitu kepada Michael. Kayak ini anak kenapa sih? Kok diajarin yang baik-baik? Kok nggak mau? Karena kedua belah pihak sama-sama saling nggak mau mengalah ya? Larry mau nggak mau? Yaudah nontonin aja tuh pertengkaran diantara saudaranya dan juga orang tuanya. Awalnya Bob dan Kay ini masih bersabar. Cuman semakin lama, kesabarannya pun memuncak. Jadi pada tahun 1980, pada suatu malam ketika Michael sedang berusia 14 tahun, dia meminta izin kepada Bob dan Kay untuk keluar malam. Michael bilang kalau dia ingin main bareng dengan teman-temannya. Bob dan Kay tidak memberikan izin Michael untuk keluar malam karena Michael ini masih punya PR. Jadi Bob dan Kay itu bilang bahwa lo boleh keluar malam, main malam, kalau lo udah ngerjain PR lo. Michael tidak senang dengan jawabannya Bob dan Kay. Dia yang ngambak ini masuk ke kamarnya dan membanting pintunya. Ketika hari sudah mulai agak malam ya, Michael memutuskan untuk diam-diam keluar dari rumah supaya bisa bermain dengan teman-temannya. Eh, pas Michael udah pulang ke rumah lagi, udah selesai main, Tau-tau di depan pintu rumah ada Bob dan Kay yang udah nungguin Michael dari tadi. Pas itu, Michael meminta Bob dan Kay untuk masuk ke rumah. Cuman, Bob dan Kay melarang Michael untuk masuk. Bob dan Kay bilang ke Michael bahwa jangan pernah masuk ke rumah ini lagi untuk selamanya. Pas ini ya, Michael sadar bahwa dia baru aja dicoret dari kartu keluarga atau diusir dari rumah. Besok harinya, Bob dan Kay menelpon dinas sosial. Pas itu, Bob dan Kay kayak menginginkan dinas sosial untuk mengambil kembali Michael. Bob dan Kay bilang bahwa Michael ini tuh anaknya kayaknya bermasalah deh. Dan kita berdua itu nggak sanggup nih untuk membesarkan Michael. Dinas sosial pun datang tuh untuk memeriksa keadaan. Setelah dilakukan pemeriksaan, ternyata memang benar kalau Michael ini emang punya masalah di perilakunya. Dia pun dibawa oleh dinas sosial dan dimasukkan ke sekolah khusus anak-anak atau remaja yang bermasalah. Cuman, dikarenakan perilakunya Michael ini kelewat banget bermasalah, dinas sosial itu memutuskan Michael ke rumah sakit jiwa khusus remaja supaya dia bisa direhabilitasi. Nah, sekarang fast forward ya ke tahun 1984, ke hari di mana Bob, Kay, Larry, dan juga Annie ini lagi makan malam. Pas makan malam ini, Kay kan lagi nangis tuh ya ketika dipeluk atau ditenangkan oleh Bob. Kay nangis karena dia keinget dengan Michael. Kay kayak merasa kehilangan gitu semenjak Michael ini pergi dibawa ke rumah sakit jiwa, khusus remaja yang bermasalah. Di satu sisi, Kay merasa sedih karena ya dia merasa kalau dia tuh gagal menjadi orang tua yang membesarkan anaknya. Namun di satu sisi lain, Kay juga merasa lega karena semenjak Michael pergi, keluarganya Bob, Kay, Larry, dan juga Annie akhirnya menjadi damai. Setelah Kay udah selesai nangisnya ya, Bob, Larry, Annie, dan juga Kay ini melanjutkan acara makan malam mereka. Mereka makan malam sambil juga ngobrolin tuh kegiatan mereka apa aja hari itu. Saling bertukar cerita lah. Setelah selesai makan malam, Bob bangun dari kursinya dan pergi menuju ke ruang studio yang ada di basement. Pas itu ya semua anggota keluarga tuh khususnya Kay itu paham bahwa kalau Bob udah pergi ke ruang studio, dia bakalan begadang di sana. Yaudah deh, Kay ini juga bangun dari kursinya dan bersamaan dengan Larry, mereka berdua itu membereskan meja makan. Begitu udah selesai, Kay, Larry, dan juga Annie pergi ke lantai dua rumah. Pas itu Kay membantu Annie untuk tertidur. Kay kayak mengucapkan Annie goodnight lalu menyelimuti Annie. Setelah Annie udah anteng di tempat tidurnya, Kay lalu pergi ke kamarnya Larry. Dan mereka juga saling mengucapkan goodnight tuh ke satu sama lainnya. Begitu Kay udah memastikan bahwa Larry dan Annie udah tertidur di kamarnya masing-masing, Kay menutup pintu kamar mereka satu persatu dan berjalan ke lantai bawah, ke lantai satu, ke ruang keluarga. Pas itu Kay duduk tuh di sofa. Dia kayak rehat dululah sejenak. Lalu sekitaran jam 11.30 malam, Annie tiba-tiba aja terbangun karena dia kayak mendengar suara keributan. Annie menduga bahwa suara keributannya ini bersumber dari ruang keluarga. Pas Annie terbangun ya, dia bisa mendengar suara sama-sama orang itu kayak lagi ribut. Seperti teriak dan menjerit. Annie tidak bisa memastikan suara ributnya ini suara apa. Tapi dia yakin bahwa suara ributnya ini itu mirip sama suaranya Bob dan juga Kay. Sambil mengucek-ngucek matanya ya, Annie diturun dari tempat tidurnya dan membuka pintu kamar. Pas pintu kamarnya terbuka, tiba-tiba aja suara keributan atau teriakan ini tau-tau berhenti. Pas itu ya suasaranya sekarang menjadi sepi total. Annie yang masih berpegangan dengan pintu kamarnya ini menjadi kepo tuh. Dia pun turun ke bawah, ke lantai satu, ke ruang keluarga. Pas sampai ke ruang keluarga, dia melihat bahwa satu ruangan keluarga ini kok berantakan semua. Pas dia lagi melihat sekelilingnya, dia mendengar lagi tuh ada suara-suara gemurusuk yang tiba-tiba aja muncul di belakang rumah. Dia pun jalan tuh menuju ke jendela yang menghadap ke belakang rumah. Pas dia perhatikan banget halaman belakang rumah, matanya Annie langsung melotot. Dia langsung pelan-pelan mundur dan langsung jalan cepat naik ke lantai dua dan masuk ke kamarnya. Di dalam kamarnya, dia langsung naik ke tempat tidur dan langsung selimutin tuh sekujur tubuhnya. Pas itu ya, Annie bener-bener ketakutan karena apa yang dia lihat di belakang rumah itu adalah hal yang sangat mengerikan. Annie berpikiran bahwa ini pasti mimpi buruk, ini pasti mimpi nih, ini gak mungkin terjadi. Gak mungkin, gak mungkin. Gak lama kemudian, dia pun tertidur. Sekitaran jam 9 pagi, Annie terbangun karena ada cahaya matahari yang cukup silau masuk ke kamarnya. Pas kebangun ini, Annie sempat bingung kok Bob dan Kaye hari ini gak ngebangunin Annie ya? Selain itu juga, kok rumah ini kayaknya sepi banget ya? Kayak terlalu sepi bahkan. Kayak gak ada kegiatan apapun di rumah ini. Padahal, ini jam 9 loh. Pastinya Bob dan Kaye ini bangun dan sibuk dengan aktivitas masing-masing. Annie pun turun tuh dari tempat tidurnya, berjalan ke kamarnya Larry. Pas sampai di kamarnya Larry, Annie melihat bahwa Larry juga masih tidur nih. Yaudah deh, Annie bangunin tuh Larry. Annie kayak minta ditemenin gitu ya karena entah kenapa Annie punya firasat yang gak enak. Semenjak mimpi buruknya semalam. Larry pun yang baru aja bangun juga notice nih bahwa kok rumah kayaknya sepi banget nih ya? Walaupun begitu, walaupun Larry gak tau kenapa hari ini sepi banget, dia kayak menenangkan Annie. Waktu itu, Larry bilang bahwa, oh mungkin Bob dan Kaye ini pergi dulu sebentar pagi-pagi untuk belanja kebutuhan. Setelah Annie mulai tenang ya, mereka berdua pun bergandengan tangan tuh jalan menuju tangga dan turun ke bawah ke lantai 1 ke ruang keluarga. Begitu mereka sampai ke lantai bawah, ternyata apa yang dilihat Annie pada malam itu bukanlah mimpi buruk. Melainkan beneran kejadian. Bahkan pemandangan yang dilihat Larry dan Annie itu sekarang lebih buruk dibandingkan mimpi buruknya Annie. Pas itu ya, ruang keluarganya ini seluruhnya berantakan. Kayak ada kerusuhan dan perapokan yang baru aja terjadi. Larry yang bingung berusaha tuh mencari kehadiran Bob dan Kaye. Dia manggil-manggil tuh ayah ibunya, cuman kok gak ada jawaban sama sekali. Pas dia lagi nyari-nyari di seluruh sudut ruangan, Larry melihat tuh ke arah jendela yang ada di belakang rumah. Ketika itu, dia melihat bahwa di luar halaman itu, itu kok kayak ada orang yang lagi tertidur dan tengkurap. Larry pun mendekat ke jendela dan pas dia perhatikan baik-baik, dia langsung balik badan, menggendong Annie, dan menutup matanya Annie. Larry yang panik dan ketakutan ini langsung menelpon 911. Pas dia lagi menunggu teleponnya tersambung, dia baru notice ya bahwa di beberapa sudut tembok yang ada di ruangan dan juga yang ada di deket telepon ini, itu ternyata banyak banget noda cipratan darah. Dan seperti yang gue selalu bilang ya, dimana ada darah, hal buruk telah terjadi dan akan terjadi lagi. Polisi pun gak lama datang tuh ya ke rumahnya Larry dan Annie. Pas mereka datang, mereka dikejutkan dengan pemandangan yang mengerikan. Waktu itu, polisi menemukan bahwa yang sedang tertidur tengkurap di halaman belakang rumah adalah... Kay. Kondisinya Kay ini udah naas banget ya, udah meninggal dunia dengan keadaan yang parah. Jadi Kay tengkurap di atas tumpukan salju dengan tubuhnya itu telanjang bulat dan cuma ada satu kaos kaki yang masih terpakai di sebelah kaki kanannya. Dikit tahu ya, Kay meninggal dunia akibat luka tusukan sebanyak 7 kali di sekitaran lehernya. Kepalanya Kay juga retak dan sedikit terbuka. Kelihatan banget bahwa Kay ini kepalanya kayak dipukul dengan benda tumpul atau tajam berkali-kali. Lalu ketika polisi memeriksa basement, polisi menemukan juga jenazahnya Bob. Bob ditemukan tergeletak di dekat pintu ruang studionya yang ada di basement. Di tubuhnya Bob ditemukan luka bekas tusukan sebanyak 17 kali. Lukanya ini menyebabkan pembuluh darah arteri kanan dan kirinya itu terputus. Selain Bob dan Kay, kepolisian dan juga detektif menemukan pisau yang diduga kuat sebagai alat pembunuhan. Pisaunya ini tergeletak di halaman belakang ya, di semak-semak yang tidak jauh dari jenazahnya Kay. Ketika detektif memeriksa pisaunya ini, ternyata pisaunya ini tuh tidak ditemukan sidik jari siapapun. Walaupun begitu ya, polisi menemukan semacam jejak telapak tangan berdarah yang samar-samar gitu di gagang pintu kaca. Pintu kacanya ini adalah pintu yang menghubungkan antara halaman belakang rumah dengan bagian belakang rumah. Nah detektif menduga kuat bahwa jejak telapak tangan berdarah ini adalah jejak tangan dari sang pelaku. Nah supaya bisa ketahuan siapa pemilik jejak tangan ini, maka detektif membutuhkan waktu yang dalam, waktu yang agak lama untuk pemeriksaan yang lebih akurat. Sambil menunggu hasilnya, maka detektif melakukan interogasi terhadap keluarga, kerabat, dan juga kenalan dari Bob dan Kay. Nah orang pertama yang diinterogasi adalah Larry dan Annie. Jelas ya, Larry dan Annie adalah orang yang diinterogasi pertama karena yang mereka berdua adalah orang pertama dan kedua yang berada di TKP ketika waktu sekiranya pembunuhan terjadi. Pas diinterogasi, Annie yang usianya masih 10 tahun itu menceritakan tentang mimpi buruknya. Seperti yang udah gue ceritain tadi ya, pada malam harinya sekitaran jam setengah 12 malam, Annie mendengar suara keributan tuh di ruang keluarga. Pas itu dia kepo dan turun ke ruang keluarganya. Nah pas ini, dia tidak melihat siapa-siapa. Dia tidak melihat Kay dan juga Bob. Walaupun begitu, ketika Annie diinterogasi oleh detektif, Annie mendadak teringat tentang sebuah detail yang mengerikan. Waktu itu Annie bilang kalau dia sempat melihat ada sosok misterius di halaman belakang rumah. Kan halaman belakang dengan rumahnya Bob dan Kay itu kan terpisah oleh pintu kaca. Nah dari dalam rumah, Annie melihat kalau di luar halaman belakang rumah itu kayak ada penampakan siluet dari sosok bayangan hitam yang badannya kurus, tinggi banget, dan juga rambutnya itu bergelombang. Pada saat melihat penampakan ini, Annie langsung ketakutan. Dia naik ke atas dan pergi ke kamarnya, selimutan dan berusaha untuk tidur kembali. Interogasi dengan Annie pun selesai dan sekarang lanjut ke Larry. Pada saat Larry diinterogasi ya, dia tidak bisa memberikan banyak kesaksian karena ya pada malam itu, dia tertidur lelap. Waktu itu, dia bilang kalau hari itu buat dia agak menelahkan karena banyak kegiatan. Pada pagi sampai siang hari, Larry ini mesti stay di sekolah, belajar, dan dia beraktifitas normal. Lalu pas sore harinya, dia mesti kerja part time sambil juga ada kegiatan ekstra kulikuler. Dan pas sampai rumah, dia bantuin Kay untuk masak-masak dan juga beresin dapur. Jadinya pas udah waktunya tidur, ya dia langsung tidur aja plong. Namun pas polisi menanyakan tentang penampakan yang dilihat Annie, Larry sempat terdiam dulu. Larry kayak, hah penampakan? Penampakan apa pak? Waktu itu detektif menjelaskan kembali tuh detail penampakan yang dilihat Annie. Pas ini, Larry kayak menjawab, ah gak mungkin pak soalnya penampakannya yang dilihat Annie ini tuh mirip banget dengan ciri-ciri tubuhnya Michael. Detektif langsung tanyain tuh, siapa ini Michael? Larry pun menceritakan tentang drama yang disebabkan oleh Michael kepada seluruh anggota keluarga Bob dan Kay. Larry juga menceritakan kalau Michael untuk beberapa tahun terakhir ini ya, itu udah mendiam di rumah sakit jiwa untuk direhabilitasi. Yaudah deh, detektif ini pun samperin Michael tuh di rumah sakit jiwa. Nah, jarak antara rumahnya Bob dan Kay dengan rumah sakit itu sekitaran 10 km. Jadinya bisa dibilang cukup dekat lah ya kalau perginya menggunakan kendaraan. Pas detektif ketemuan dengan Michael, detektif langsung melakukan sesi interogasi di rumah sakit jiwa. Di awal sesi interogasi, detektif kayak memberikan kabar ke Michael bahwa orang tua angkatnya, si Bob dan Kay ini telah meninggal dunia akibat dibunuh. Pas itu responnya Michael ini kayak tenang aja. Ya kayak yaudah, kayak walaupun beritanya gak enak, Michael tuh kayak mau gimana lagi. Dia sempat terkejut kecil cuman tetep aja menjaga bahasa tubuhnya. Singkat cerita ya, detektif tuh kayak nanya nih, sekiranya apakah Michael punya alibi di malam Bob dan Kay terbunuh. Michael dengan simpel ya bilang bahwa ya dia semalaman ada di kurungan yang ada di rumah sakit jiwa ini. Dia gak kemana-mana tuh pada malam dimana Bob dan Kay terbunuh. Dia bahkan menantang si detektif untuk tanyain aja ke suster atau security yang ada di sini. Mereka bisa kok memvalidasi alibinya Michael. Pas lagi menjelaskan ya, detektif notice bahwa di lehernya Michael itu ada semacam kayak bekas memar atau noda atau apalah gitu. Kayak ada hitam becak kecil gitu lah. Sekilas ya detektif menduga kalau bekas yang ada di lehernya Michael itu adalah luka akibat perkelahian. Yaudah deh detektif tanyain lagi tuh bekas di lehernya Michael. Pas itu ya, Michael sempat terdiam. Gelagatnya bahkan agak sedikit aneh. Dia kayak menutupin bekas lukanya. Beberapa detik kemudian, Michael menjawab dengan nada yang ngeledek. Jawabannya tuh kayak, Oh enggak pak, ini mah bekas gue main sama suster yang ada di sini. Interogasi pun selesai. Dan detektif pamitan dengan Michael. Pas detektif balik lagi ke kantor polisi, dia renungkan tuh seluruh petunjuk yang dia dapat. Nah, seluruh petunjuknya itu semuanya mengarah kepada Michael. Seperti yang kita tahu ya, hubungan diantara Michael dengan Bob dan Kay itu enggak baik. Michael terkenal sebagai sumber drama di keluarganya Bob dan Kay. Bob dan Kay juga mencoret namanya Michael dari anggota keluarganya mereka. Bisa jadi ya, Michael ini sakit hati dan akhirnya melakukan pembunuhan terhadap Bob dan Kay. Terlebih lagi, Annie sempat melihat siluet penampakan dari Michael di dalam mimpi buruknya. Bisa dibilang, Michael ini punya motif atau niat untuk membunuh. Selain itu juga, jarak diantara rumah sakit jiwa dengan rumahnya Bob dan Kay itu sekitaran 10 km. Michael yang masih berumur 17 atau 18 tahun ya, kalau dia disuruh jalan sepanjang 10 km, kayaknya masih kuat-kuat aja. Uang badannya masih muda kok. Ditambah lagi, jenazahnya Bob dan Kay ini ditemukan banyak luka tusukan. Butuh stamina yang prima lah ya untuk melakukan dua pembunuhan sekaligus dengan menggunakan pisau. Bisa dibilang juga, Michael ini punya min atau kemampuan untuk membunuh. Selain itu, lagi nih ya, rumah sakit jiwa tempat di mana Michael ini dikurung, ternyata pasiennya adalah orang-orang yang udah hilang akal sehatnya. Udah, udah nggak ada lah orangnya. Pasiennya juga nggak banyak, cuman beberapa aja. Otomatis, karena pasiennya ini sedikit ya, petugas di rumah sakit jiwanya, seperti dokter, suster, dan juga security, ini juga sedikit dong. Karena jumlah personilnya sedikit, otomatis juga tingkat keamanan di rumah sakit ini terbilang minim. Menurut detektif ya, bisa aja tuh ya, kalau si Michael diam-diam keluar dari rumah sakit pas malam hari, lalu balik lagi pagi hari ya ke rumah sakit jiwa tanpa ketahuan satu orang pun. Bisa dibilang, Michael ini punya opportunity atau kesempatan untuk membunuh. Yaudah deh, dari mean, motif, dan opportunity ini ya, detektif ingin lagi tuh bertemu dengan Michael. Besok harinya, ketika detektif ingin menginterogasi Michael ya, detektif ini kesulitan. Hari itu, Michael menolak untuk ketemu dengan detektif atau polisi ya, karena dia udah memanggil pengacara. Pengacaranya Michael ini memberikan nasihat kepada dia bahwa jangan berikan statement apapun kepada polisi atau segala macam pihak berwajib mengenai kasus pembunuhannya Bob dan juga Kay. Dikarenakan Michael udah lawyer up ya, udah mendirikan benteng pertahanan, detektif semakin sulit untuk menginvestigasi Michael lebih lanjut. Tapi di satu sisi juga, detektif semakin curiga dengan Michael karena kalau lo emang gak bersalah, kenapa lo menolak untuk memberikan keterangan lebih lanjut? Kasusnya ini pun sempat buntu, karena tidak ada lagi tuh petunjuk yang bisa digali. Yaudah deh, detektif pun meminta bantuan FBI untuk investigasi atau mengolah TKP lebih canggih lagi. Lalu pada bulan Maret tahun 1984, sekitaran 2 bulan setelah Bob dan Kay meninggal dunia, setelah FBI melakukan investigasi lebih mendalam, ketahuan semua tuh siapa pelakunya dan apa yang sebenarnya terjadi. Pelaku dari kasus pembunuhannya Bob dan Kay ini adalah... Jadi, sebelum gue kasih tau siapa pelaku dari kasus pembunuhannya Bob dan Kay, gue mau lo tebak duluan nih ya siapa pelakunya. Pada kasus ini, ada beberapa orang yang dicurigain sebagai pelaku. Orang pertama adalah Bob, sang suami. Orang kedua adalah Kay, sang istri. Orang ketiga adalah Larry, sang anak pertama. Orang keempat adalah Michael, sang anak kedua. Lalu orang terakhir, orang kelima adalah Annie, sang anak ketiga. Gue kasihin lo 5 detik untuk memilih siapa sekiranya pelaku dari kasus pembunuhan ini. 5 detik dari sekarang, mulai. Udah, gue mau lo tahan betul ya jawaban lo karena gue bakalan menceritakan apa yang sebenarnya sekiranya terjadi. Jadi, pada tanggal 16 Januari tahun 1984, Bob, Kay, Larry, dan Annie mereka semua akan pada makan malam tuh di meja makan. Begitulah selesai, Bob jalan ke basementnya untuk kerja dulu di ruang studionya, sedangkan Kay nganterin Annie dan Larry untuk tidur di kamarnya masing-masing. Setelah Kay mengucapkan goodnight ke kedua anaknya, Kay ini turun ke ruang keluarga di mana dia duduk di sofa di depan TV sambil beristirahat sejenak. Pas lagi nonton TV, di ruang keluarga ini tiba-tiba aja muncul satu orang, yaitu si pelaku. Pas itu, Kay langsung bad mood dan memarahi si pelaku. Pelaku gak terima dengan omelannya Kay. Pelaku merasa ketrigger dengan amarahnya Kay. Si pelaku lantas ke dapur dan mengambil pisau dapur. Dengan seketika ya, si pelaku langsung berjalan cepat menuju ke arah Kay dan menyambar pisau dapurnya ini ke lehernya Kay. Kay langsung menjerit kesakitan. Kay lalu berusaha bangun, cuman si pelaku kayak menimpa tubuhnya Kay. Pelaku lalu menusukan pisau dapurnya berkali-kali ke lehernya Kay. Kurang lebih ada tujuh tusukan di lehernya Kay. Nah, pas si pelaku ingin menusukan pisaunya untuk yang kedelapan kalinya, dia mendengar ada suara langkah kaki gitu dari basement rumahnya. Otomatis, si pelaku menghentikan tusukannya dan buru-buru menuju basement rumah. Pas sampai di basement rumah, si pelaku ini melihat Bob tuh ya, baru aja keluar dari ruangan studionya. Bob juga melihat bahwa di ujung tangga basement, ini ada si pelaku lagi memegang pisau dapur yang penuh dengan darah. Bob langsung teriak sambil juga buru-buru masuk lagi ke ruang studionya. Cuman karena si pelaku ini bergerak dengan cepat ya, si pelaku ini berhasil mendobrak pintu studio dan masuk ke dalam studionya Bob. Pas itu, si pelaku langsung menyerang Bob dengan pisau. Nah, Bob sempat memberikan perlawanan. Tapi, karena si pelakunya ini memegang pisau dapur ya, perlawanannya ini tidak begitu efektif. Arhasil, si pelaku menusuk pisaunya ke dadanya Bob. Bob yang mendadak kesakitan dan lemah ini langsung diterkam oleh pelaku. Dengan pisau dapur ya, pelaku menusukkan leher dan juga badan Bob sebanyak 17 kali. Bob pun pada malam itu ya meninggal dunia akibat ditusuk pisau dapur oleh pelaku. Ketika Bob sudah meninggal dunia, si pelaku naik lagi tuh ke atas ke ruang keluarga. Pas di sana, dia sempat kaget karena Kay yang lehernya udah ditusuk berkali-kali, ternyata udah nggak ada di ruang keluarga. Pas itu, si pelaku melihat kalau Kay ini ternyata masih hidup dan sedang merangkak ke halaman belakang rumah. Ternyata ya, dengan nafas terakhirnya, Kay masih berusaha kabur tuh dari pelaku. Si pelaku ini pun berjalan menyusul Kay. Si pelaku sempat menyentuh gagang pintu belakang rumah ya, menggunakan tangannya yang berlumuran darah. Begitu si pelaku udah berdiri di samping Kay, si pelaku ini bertukar pandangan tuh dengan Kay. Pas itu ya, Kay dengan mata yang memelas dan ekspresi yang penuh dengan kesakitan, berusaha meminta ampun, meminta maaf, dan juga meminta pertolongan kepada si pelaku. Si pelaku ini diam aja tuh ya melihat Kay yang sedang merintih kesakitan, yang sepertinya itu udah sekarat. Beberapa detik kemudian, si pelaku ini mundur tuh berjalan ke sudut belakang rumah, dimana keluarganya Bob dan Kay itu kayak menyimpan berbagai macam alat perkakas untuk berkebun. Pas itu, si pelaku mengambil sebuah kapak besar. Begitu kapak besarnya ini udah di tangan si pelaku ya, dia lalu berjalan cepat menuju Kay dan langsung membanting kapaknya ini ke kepalanya Kay. Dengan seketika, Kay langsung meninggal dunia. Melihat Kay udah tidak bernafas ya, si pelaku lalu menelanjangi tubuhnya Kay sampai yang tersisa di tubuhnya Kay hanya kos kaki di sebelah kanan kakinya aja. Tujuan pelaku menelanjangi Kay adalah karena si pelaku ingin mempermalukan Kay. Begitu Kay udah telanjangnya, si pelaku lalu mengelap pisaunya supaya tidak ada sidik jari yang menempel di pisau. Setelah itu, dia buang pisaunya di dekat tanaman yang ada di halaman belakang. Untuk kapaknya, dia lap juga tuh sampai sidik jari dan darahnya Kay ini menghilang. Selanjutnya, si pelaku ini masuk ke rumahnya Bob dan Kay, berjalan menuju ke ruang cucian. Di sana, dia langsung mencuci bersih bajunya yang penuh dengan darahnya Bob dan Kay. Begitu bajunya udah bersih, dia langsung bergegas ke kawar mandi untuk membersihkan seluruh tubuhnya. Begitu tubuhnya udah bersih, dia jalan tuh menuju ke kamar lantai 2 dan tertidur. Pas udah jam 9 pagi, si pelaku ini dibangunin oleh Annie. Annie waktu itu nanya, kok rumah kayaknya sepi banget ya? Ayah dan ibu kemana? Si pelaku lalu menjawab, oh mungkin ayah dan ibu itu lagi berbelanja. Sampai disini, kalau lo belum ngeh, ternyata ya pelaku dari kasus pembunuhannya Bob dan Kay adalah Larry, sang anak pertama. Seperti yang gue ceritakan tadi ya, pada saat proses investigasi, detektif menemukan jejak tangan yang berlumuran darah di gagang pintu belakang rumah. Nah, setelah diuji coba lab, ternyata darahnya ini merupakan darahnya Bob dan juga Kay. Lalu setelah sidik jari dari jejak tangannya ini diperiksa lebih detail lagi, ternyata di jejak tangannya ini terdapat sidik jarinya Larry. Dari sini, pihak berwajib berkesimpulan bahwa Larry lah pelaku dari kasus pembunuhan orang tua angkatnya, Bob dan Kay. Diketahui ya, diduga besar pada saat Larry selesai membunuh Bob dan Kay, Larry kan sempat tuh membersihkan pisau dan kapak. Dia lakukan hal ini supaya sidik jarinya itu tidak membekas. Cuman, Larry lupa atau tidak sadar kalau ternyata selain dipisau dan kapak, sidik jarinya itu juga nempel di gagang pintu. Dari sinilah, Larry terbukti dan ditetapkan sebagai pelaku. Pada saat ditangkap ya, Larry diintrogasi kembali. Pihak berwajib lalu menanyakan sekiranya apa min motif dan opportunity dari pembunuhan yang dia lakukan kepada Bob dan Kay. Larry waktu itu bercerita bahwa Bob dan Kay memang terlihat seperti orang tua yang baik. Tapi, menurut pandangannya Kelly, menurut pandangannya dia, enggak cuy. Jadi pada saat Larry diadopsi oleh Bob dan Kay, Larry ini memang benar menjadi anak kesayangannya Bob dan Kay. Bob dan Kay itu memang selalu memberikan yang terbaik untuk Larry. Tapi di satu sisi juga, Bob dan Kay ini orangnya sangat-sangat strict atau ketat terhadap segala hal yang berhubungan dengan edukasi dan juga keagamaan. Di matanya Larry ya, Bob dan Kay itu mereka berdua bisa menjadi orang tua yang baik banget kalau Larry nurut. Tapi, bisa jadi orang tua yang jahat banget kalau Larry membuat kesalahan. Cuman, pas ini ya, Larry pasrah aja dan nurut aja lah dengan gaya parentingnya Bob dan Kay. Waktu itu, Larry berpikiran, Oh, mungkin ini kali ya rasanya berkeluarga. Mungkin ini kali ya rasanya punya ayah dan ibu. Nah, pas Bob dan Kay mengadopsi Michael, Bob dan Kay berharap kalau Michael ini sama patuh dan pasrahnya seperti Larry. Namun ternyata, Michael ini lebih keras dan juga lebih vokal daripada Larry. Michael terus-terusan melawan Bob dan Kay dan memilih untuk tidak patuh dan tidak pasrah. Nah, terjadilah tuh keributan diantara Michael vs Bob dan Kay. Puncak dari keributannya adalah Michael ini dibuang oleh Bob dan Kay. Karena Michael dibuang oleh Bob dan Kay, pusat perhatiannya Bob dan Kay sekarang adalah Larry dan Annie. Larry terbilang mengemaskan, jadinya ya Bob dan Kay ini agak longgar gitu lah terhadap Annie. Sedangkan Larry, karena dia udah 17 tahun, karena dia udah dianggap cukup dewasa, dia mendapatkan full kedisiplinan dari Bob dan Kay. Waktu itu ya, Larry dikabarkan dituntut untuk masuk ke sekolah agama dan ditargetkan oleh Bob dan Kay untuk menjadi pendeta. Cuman, Larry gak punya passion untuk menjadi pendeta. Larry emang religius, tapi dia gak mau jadi pendeta. Dia punya passionnya sendiri. Nah, karena Larry merasa dipaksa ya untuk mempelajari sesuatu yang bukan passionnya, nilainya dia menjadi jelek. Saking jelek ya, Larry ini sempat dikeluarkan dari sekolah. Bob dan Kay yang mengetahui hal itu marah tuh kepada Larry. Larry jadi sering mengalami KDRT, baik secara verbal ataupun fisik. Dikarenakan, dia tidak bisa memenuhi ekspektasinya Bob dan Kay. Larry juga sering dipaksa untuk mencari kerjaan part-time untuk menyumbang perekonomian keluarganya Bob dan Kay. Cuman, dikarenakan mencari pekerjaan part-time itu susah ya. Mau gak mau, Larry menjadi pengedar narkoba. Hal ini sempat ketahuan juga oleh Bob dan Kay. Dan semakin murka lah mereka terhadap Larry. KDRT yang dialamin Larry ini juga semakin lama, semakin parah. Dari berbagai macam KDRT yang dialamin, muncullah bibit-bibit dendam di hatinya Larry. Puncak dari dendamnya ini adalah Larry nekat membunuh Bob dan Kay. Sedikit info ya, di malam dimana si Kay dibunuh, Annie itu sempatkan bangun dan jalan tuh ke bawah ke ruang keluarga. Pas itu, Annie sempat bersaksi bahwa dia melihat penampakan sosok misterius yang sedang berdiri di samping jenazahnya Kay. Karena malam itu gelap banget dan Annie juga baru bangun tidur ya, dia tidak bisa melihat dengan jelas siapa sebenarnya sosok misterius ini. Karena ketakutannya, Annie balik lagi ke kamar dan tertidur. Nah, ketika detektif menanyakan sosok misterius ini kepada Larry, dalam hatinya Larry tuh agak kaget karena dia tidak menyangka kalau Annie itu tuh ada di belakangnya. Pas itu, Larry kayak menanamkan sugesti gitu ke detektif bahwa sosok bayangan hitam yang dilihat oleh Annie itu adalah Michael. Jadi, Larry kayak mau memfitnah Michael. Walaupun Michael ini memang punya sejarah, memang punya kemampuan dan juga punya motif untuk membunuh Bob dan Kay, tetap aja, bukti yang paling valid adalah sidik jadinya Larry yang berumulan darah yang ditemukan di gagang pintu yang menjadikan Larry ditetapkan sebagai pelaku. Larry pun masuk pengadilan dan didakwa atas pembunuhan terhadap Bob dan Kay. Michael pun juga dipanggil tuh ke pengadilan sebagai saksi. Michael memberikan kesaksian bahwa sebenarnya Bob dan Kay mungkin adalah orang tua yang baik. Cuman pemaksaan dan juga KDRT yang dilakukan oleh Bob dan Kay ini terbilang parah banget. Sampai-sampai, Michael dikirim ke rumah sakit jiwa karena dinilai tidak mau nurut. Yang padahal, Michael ini bisa dibilang ya cuman masalah komunikasi aja. Dia tuh gak beneran bermasalah. Dia cuman kesulitan aja berkomunikasi dengan paksaannya Bob dan Kay. Sementara itu, Larry gara-gara KDRT ini nekat melakukan pembunuhan. Pas itu ya, pengadilan sempat bingung karena kasusnya ini agak ribet nih. Pengadilan beranggapan bahwa Larry dan Michael sebenarnya juga adalah korban. Walaupun begitu, pengadilan memutuskan bahwa mereka tidak menyetujui KDRT yang dilakukan oleh Bob dan Kay. Pengadilan juga tidak membenarkan pembunuhan yang dilakukan oleh Larry. Alhasil, Larry dijatuhi hukuman penjara selama 20 tahun atas pembunuhan orang tua angkatnya Bob dan Kay. Namun, dia dibebaskan pada tahun 1993 setelah menjalani hukuman 9 tahun penjara. So, itu tadi adalah cerita tentang kasus mengerikan dari sebuah drama mematikan di sebuah keluarga. Gue mau berterima kasih banget buat lo semua yang udah nonton video ini dari awal sampai habis, terutama juga member dari Anti Halu-Halu Club. Yang mau ikutan join membership Anti Halu-Halu Club, klik aja tombol join di bawah ini atau link yang ada di deskripsi. Kalau sekiranya lo masih butuh asupan video horror, lo bisa kunjungin video yang ada di sebelah kanan. Karena disana, gue menceritakan kasus mengerikan yang gak kalah serunya. Terakhir, nama gue Ewing dan sampai jumpa lagi di kasus mengerikan selanjutnya. Good night.